Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir telah resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pencalonan ini dilakukan Erick Thohir sebagai bentuk jawaban dari dorongan komunitas sepak bola nasional yang terus menginginkannya menjadi ketum periode 2023 hingga 2027. Selepas melakukan penyerahan berkas ke kantor PSSI, Erick Thohir menegaskan akan membenahi dan melakukan bersih-bersih dari praktik kotor untuk kemajuan sepak bola nasional. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak banyak teori? Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Dalam pencalonan ini mantan Presiden Inter Milan tersebut tidak sendirian. Ia didampingi para pendukungnya yakni 50 pemilik suara dalam Kongres. Terlihat sejumlah tokoh publik mendampingi Erick. Seperti CE Oran Senusantara FC. Rafi Ahmad Hiru Persis Solo, Kaisang Pangharap. Kita kan juga udah kayak tadi Pak Teddy bilang. Walaupun Pak Menteri itu baru ada satu tahun lah di Solo, tapi impact yang beliau berikan buat Persis Solo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa beliau bakal bisa untuk memimpin PSSI. Pemilik FC BKC, Siti Atta Halilintar. Kekirannya anak muda kan sepak bolanya pengen berubah gitu loh, ke arah yang lebih baik. Semoga yang gak jalan, jalan. Kasihannya kan banyak pemain-pemain bola juga. Kalau dari Liga 2, Liga 3, anak-anak muda punya mimpinya. Jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Pokoknya semoga kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Direktur Persib, Teddy Cahyono. Pak Erick, buat Persib bukan sosok yang jauh. Karena dari awal berdiri Persib tahun 2011, Pak Erick sudah 8 tahun bergabung dengan Persib, memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Persib, selama 8 tahun di Persib sampai dengan tahun 2019. Erick Thohir mengatakan, Yali untuk membenahi persoalan persepak bolaan saat ini merupakan sebuah keharusan. Ia melihat banyak yang harus dibenahi mulai dari kompetisi, pembinaan usia muda, dan kedisiplinan manajemen serta pemain. Jika tidak dibenahi, maka sepak bola Indonesia hanya akan jalan di tempat dan semakin tertinggal dari negara lain. Karena itu, berbekal pengalaman sepak bola di luar negeri, Erick Thohir berkomitmen melakukan transformasi. Melalui transformasi, ia optimis sepak bola Indonesia mampu bersaing di pentas dunia. Erick Thohir memiliki banyak pengalaman di dalam dunia sepak bola, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ia merupakan juga pernah memimpin salah satu klub tersukses di Italia, Eropa, dan dunia, Inter Milan. Erick juga pemilik klub Amerika Serikat, DC United. Kini Menteri Terbaik dan Andalan Presiden Jokowi ini masih memegang dua saham besar kepemilikan klub di dalam dan luar negeri. Ialah Oxford United yang telah diakusisi Erick Thohir dengan 51 persen total kepemilikan saham. Sedangkan di dalam negeri, Erick Thohir memiliki sebagian saham Persisolo. Erick Thohir bergabung bersama Kaisang Pangarep dan Kevin Nubroho ketika memupuk Persisolo di kasta kedua Indonesia. Dalam satu tahun, Laskar Sambernyawa mampu tembus Liga 1 dan menjadi juara Liga 2. Lain itu, Erick Thohir juga aktor utama dalam upaya penyelamatan sepak bola Indonesia dari berbagai sanksi FIFA. Baik pada waktu terjadi pembukaan Liga Indonesia karena kepemimpinan lanya lama taliti. Dan tragedi kanjuruhan yang belum lama ini terjadi. Menurut Kalinan, Pak Erick Thohir cocok gak jadi ketua umum PSSI? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.